Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta salam sejahtera bagi kita semua ya Kembali lagi dengan channel media PKH dan BPNT ya Teman-teman semua, apa kabar kalian semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan selalu ditambahkan rezekinya, amin Baik sobat youtube semua, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi terbaru ya Kepada sobat youtube semua, mengenai PKH hari ini Bantuan dari pemerintah yang dicairkan hari ini Alhamdulillah, bantuan BPNT tahap 1 Dan bantuan PKH tahap 1 tahun 2024 Sudah mulai dicairkan di hari ini Surat SP2D sudah turun Siap-siap kartu KKS Anda akan segera terisi saldo tunai Nah dapatnya berapa, simak terus video ini ya Dan jangan di skip-skip Baik langsung saja Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasa informasi ini bermanfaat Nah kita ke poin pembahasannya Ada kabar bahagia hari ini bagi para KPM PKH Maupun KPM BPNT Baik penerima lama dan baru Yang sedang menunggu bantuan PKH tahap 1 Tahun 2024 Dan BPNT tahap 1 tahun 2024 Dicairkan dari Kemensos Nah kira-kira ini saldo bantuan apa saja ya Apakah ini saldo PKH tahap 1 Atau BPNT tahap 1 Ataukah ini saldo bantuan El Nino Mari kita simak bersama-sama Nah berikut ini Daerah-daerah dan bank himbara Yang disalurkan bantuannya pada hari ini Yang sudah mulai dicairkan Baik langsung saja Yang pertama alhamdulillah BPNT murni KKS tahun 2021 sudah cair Nah ini terlihat ya ada saldo yang masuk 200 ribu rupiah Untuk kartu KKS Bank BRI Untuk daerah Dusun Baka, Desa Baka, Kecamatan Masamba Nah selanjutnya ada lagi KPM yang sudah cair ya Alhamdulillah sudah cair Wilayah Kalsel, Kalimantan Selatan Nah ini terlihat ada saldo yang masuk ya 950 ribu rupiah Nah berikutnya Alhamdulillah bun Ternyata benar ada pencairan malam ini Cuma 200 ribu Tetapi disyukuri saja Mudah-mudahan BLT mitigasi pangan CPT Tersalur juga, amin Nah ini ada saldo yang masuk Di kartu KKS Bank BRI 200 ribu rupiah Nah jadi itulah ya dikabarkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2024 Ini sudah mulai dicairkan ya Dan tentunya ini secara bertahap ya Tidak secara serentak Semoga saja bagi kalian Yang belum terisi saldo di kartu KKS-nya Semoga di hari ini atau esok lusa Bantuan kalian sudah cair Ada saldo yang masuk Di kartu KKS kalian Nah informasi penting berikutnya Yang harus diketahui oleh Para KPM PKH dan BPNT semua Yaitu Ini beberapa hari yang lalu Untuk surat SP2D Bantuan BPNT Ini sudah kami terima ya Dan ini surat SP2D Pencairan BPNT tahap 1 Tahun 2024 Yang sudah diturut Nah ini saya bacakan inti dari surat tersebut ya Tertanggal 29 Januari tahun 2024 Perihal pemberitahuan penyaluran program Sembako Bulan Januari tahun 2024 Melalui Bank Himbara Yang terhormat Kepala Dina Sosial Kabupaten atau Kota Sehubungan dengan penyaluran program Sembako Periode bulan Januari tahun 2024 Melalui Bank Himbara Disampaikan kepada saudara sebagai berikut Yang pertama Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Telah memproses dana bantuan program Sembako Bulan Januari tahun 2024 Sebayang 14.561.000 KPM Di 397 Kabupaten atau Kota Dengan penyalur Bank Himbara Nah jadi bantuan yang disalurkan Ini untuk alokasi 1 bulan Untuk BPNT ya Yaitu alokasi Januari tahun 2024 Selanjutnya penyaluran dana bantuan program Sembako Dilakukan melalui pemindah bukuan dana bantuan Dari RPL di masing-masing Bank Himbara Langsung ke nomor rekening KPM Selanjutnya dana bantuan dapat diambil oleh KPM Secara tunai Melalui kantor cabang Bank Himbara atau ATM Dibelanjakan untuk pembelian bahan pokok Sesuai kebutuhan KPM Nah jadi itulah surat SP2D Pencairan PKH BPNT Yang sudah diturunkan dari pusat Nah semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Dan bantuan kalian segera dicairkan Nah demikian informasi di kesempatan kali ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Sampai bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Selamat menikmati